Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Rahid Muslim Story yang dimuliakan Allah Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya Rabbal Alamin Sebelum ia sampai di negeri India Rupanya Malikat Maut sudah menunggu di sana Sebelum pemuda ini keluar dari angin Maka ketika itu Malikat Maut menjalankan tugas Untuk mencabut nyawa dari pemuda ini Bagaimana takdir kematian seorang manusia Yang tidak akan dimajukan atau tidak akan ditunda-tunda waktunya Bila pada sampai saatnya Hari kematian seorang pastilah datang dan takdir ini tidak mungkin berubah Mau kita bersungguhnya di dasar dunia Atau di dasar lautan pun Malikat Maut bisa menyangkaunya Oleh karena itu Kali ini kita akan mengisahkan Kisah seorang pemuda yang hidup di zaman Nabi Sulaiman Yang mencoba lari dari kematiannya Dan disini akan dikisahkan Bagaimana takdir Allah itu bekerja Dan takdir itu tidak mungkin meleset Apapun alasannya Namun Untuk sobat-sobatku seiman Untuk mendengarkan video ini Sampai habis Agar tidak terjadi kekeliruan Dan salah paham Di momen kali ini Akan mengisahkan Tentang kisah seorang pemuda Yang lari ke negeri China Untuk menghindari kematian Kisah ini diceritakan Di kisah Al-Majelis Asaniya Karya Sheikh Ahmad bin Sheikh Hijazi Al-Husni Kisah tentang seseorang Yang mencoba menghindari dari takdir kematiannya Kisahnya seperti ini Sobat-sobat Pada suatu hari Ada seorang pemuda Yang datang ke istana Nabi Sulaiman Pemuda ini adalah Salah seorang rakyat Dari Nabi Sulaiman Alaih Salam Dia datang Hendak bertemu Dan ingin berbincang-bincang Kemudian di tengah-tengah Perbincangan mereka Datanglah seseorang Seseorang ini datang Dan hanya berdiri Di pintu istana Nabi Sulaiman saja Orang ini ketika itu Hanya menatap pemuda Yang menjadi tamu Nabi Sulaiman ini Dengan tatapan yang sangat tajam Hingga membuat pemuda ini takut Kemudian ia langsung pergi Tanpa bicara sepatah katapun Lalu pemuda ini bertanya Kepada Nabi Sulaiman Wahai Rajaku Siapa orang tadi? Nabi Sulaiman menjawab Dia adalah Malikat Maut Malikat Maut ini ketika itu Mengubah wujudnya menjadi seorang manusia Pemuda ini bertanya lagi Wahai Nabi Allah Tadi aku melihat dia selalu melirik Kepadaku dengan tatapan yang tajam Aku menjadi sangat takut Jangan-jangan Ia hendak mencabut nyawaku Mohon Rajaku Selamatkan aku dari kematian ini Pemuda ini pun tahu Bahwa itu adalah isyarat Bahwa ajalah sudah dekat Maka Nabi Sulaiman pun bingung Bagaimanakah caranya membantunya Dan Nabi Sulaiman berkata Bagaimana caranya aku bisa menyelamatkanmu Dari kematian ini Lalu pemuda ini berkata Bisakah engkau menyuruh angin Untuk membawaku pergi ke negeri India Mungkin saja Dengan begitu Ia akan kehilangan jejakku Dan tidak akan bisa menemukanku India yang dimaksud disini Mungkin adalah daerah sekitaran negara China Lalu Nabi Sulaiman berkata Apa yang kau minta Bukanlah hal yang bisa menghindarkanmu Dari kematian Tapi baiklah Aku akan menyuruh angin Untuk membawamu ke negeri India Selama dari itu Ada angin besar Yang menghisap pemuda ini ke dalamnya Dan membawa pemuda ini Dengan sangat cepat ke negeri India Dan sebelum ia sampai ke negeri India Rupa-rupanya Malaikat maut sudah menunggu disana Setelah pemuda ini keluar dari angin Maka ketika itu Malaikat maut menjalankan tugasnya Untuk mencabut nyawa dari pemuda ini Sobat-sobat kusuhiman Setelah pemuda ini meninggal dunia Maka Malaikat maut Datang kepada Nabi Sulaiman Kemudian Nabi Sulaiman berkata Wahai Malaikat maut Kenapa kamu tadi melirik pemuda itu Dengan tatapan yang sangat tajam Lalu Malaikat maut menjawab Wahai Nabiullah Aku merasa heran Aku diperintahkan waktu itu Untuk mencabut pemuda itu Di negeri India Sementara pemuda itu ada di istanamu Sedangkan istanamu ini Berada jauh dari negeri India Hingga akhirnya Tiba-tiba ada angin yang membawanya Sampai ke negeri itu Lalu ku cabut nyawanya Di negeri itu pula Sesuai dengan apa yang telah Ditakdirkan oleh Allah SWT Kepadaku Sobat rohid muslim story Yang dimuliakan Allah Terlepas benar atau tidaknya Kisah ini Yang terpenting adalah Kita bisa mengambil Hikmahnya Bahwa Ketika ajal tiba Kita mau sembunyi Dimanapun Dan melakukan segala cara Untuk menghindari kematian Merupakan hal yang mustahil Yang artinya Menghindar dari takdir itu Tidak mungkin Karena itu sudah menjadi ketetapan Dari Allah SWT Dan ketahuilah Sobat-sobatku Tidak ada yang pasti di dunia ini Kecuali kematian Jadi itulah Kisah tentang pemuda Yang lari dari takdir kematiannya Wallahu'alam soab Baiklah Semoga kisah kali ini Dapat memberikan kita Semua pelajaran dan manfaat Sampai jumpa di kisah-kisah seru Yang penuh makna selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton